Yang menarik adalah bagaimana ini bekerja. Jadi kalau dulu penelitusial bekerjanya gimana? Pake survei ya. Jadi bikin kuesioner. Lama banget tuh. Kuesioner. Bikin kuesioner. Apa yang mau ditanyain? Bikin kuesioner itu ada lemunya. Ada SKS-nya tuh. Apa namanya? Bikin kuesioner, bikin apa segala macam. Bikin pertanyaan. Dia multiple nggak? Apa segala macam. Dan itu dibikin sekarang. Itu kan sebenarnya hebar aku untuk sekarang kan? Besok ada beda lagi kan? Dan seterusnya. Sekarang dengan ini. Coba kita lihat. Ini sebuah cerita yang lucu sekali. Dan bagaimana sains kebudayaan bekerja untuk ini. Ini lucu sekali. Ini adalah peristiwa yang rame kemarin. Politik. Ahok. Rame kan? Kalian pasti pernah ngetit. Kalian pasti punya preferensi. Pro atau kontra Ahok? Tapi harusnya tanya. Saya juga tahu kok. Kalau entah mencari. Jadi ini kelihatan sekali. Ini pada tanggal berapa ini? Ada tanggalnya ini sebenarnya. Ini ada tanggal tertentu sebelum-sebelum milu ini. Sebelum masuk ke itu. Masuk ke putaran kedua. Jadi peta. Ini adalah peta-peta baru. Peta jaring namanya. Peta percakapan. Apa yang dipercakapan orang? Jadi alih-alih bikin questioner untuk menduga-duga apa yang bakal dijawab responden. Sekarang nggak perlu lagi begitu. Profisi statistikawan yang sama tidak melakukan lagi. Tapi langsung ke data. Sepert. Jutaan data. Ini ada sekitar beberapa puluh ribu tweet. Pada tanggal sekian ini. Ini adalah tampilan dashboard yang saya capture. Nanti dinamis dia. Nah, apa namanya. Kelihatan ada kelompok yang pendukung air. Ada pendukung. Ini ada kelompok yang ini. Oh, ini hanya kelompok yang dibuang yang pro-ahoknya. Dibuang yang pro-ahoknya untuk melihat yang ininya. Nah, karena ternyata orang yang kontra-ahok itu bermacam-macam kelompoknya. Seperti ini yang warna ungu. Yang warna ini. Yang warna ini. Ada satu, dua, tiga. Ada empat modul. Ada empat modul. Ada empat kelompok orang yang berbicara tentang kontra-ahok hari itu. Dan semua tidak benar-benar mengkampanyekan lawannya itu. Mengkampanyekan AHY atau Pak Anies. Enggak. Ya, mereka bicara soal itu. Mereka bicara soal kampanye negatif itu. Kita lihat. Nah, yang menarik adalah tiba-tiba, udah lama sekali kan. AHY itu kan Cina. Cina, Kristen. Dia udah lama sekali sebenarnya dia berkampanye pengen jadi gubernur dan segala macam. Tapi tiba-tiba, padahal ini tanggalnya saya lupa. Ini tanggal berapa ya? Yang pasti ini sebelum putaran ke-2. Yang pasti. Apa namanya? Muncullah kata ini tiba-tiba. Ini makin besar dia, makin banyak, makin signifikan. Ada algoritmanya kita bikin. Karena kalau semua kata itu dimunculin, gak akan mesti kita baca. Kalau dia tidak memiliki signifikan, algoritmanya kita pakai, dia akan mengecil hurufnya. Kalau dia membesar, dia akan membesar. Jadi artinya, ada empat topik. Atau satu, dua, tiga. Ada empat topik lah. Topik FPI, topik tentang, nah ini muncul Islam Cina, ada topik tentang penistaannya, ada topik tentang ini. Dan ternyata tidak saling tumpang tindih sebenarnya. Nah, yang menarik itu tiba-tiba membesar yang Cina. Nah, ini menarik nih. Kenapa membesar yang Cina? Kemudian kita tunggu pada, pada ininya. Nah, tiba-tiba muncul di situ Cina, dan di situ ada, TKI ilegal. Kamu enggak kampanye Ahok, tiba-tiba ngomongin TKI ilegal? Nyamu enggak sih? Nah, gitu ya. Ada Cina, ada TKI ilegal. Ada. Ini cukup signifikan ininya, kelompok ini. Nah, ini kita lihat. Ini berikutnya, beberapa minggu setelahnya. Nah, sama. Masih ada kelompok-kelompok dan segala macam. Dan sekarang, si isu Cina itu, dan yang terkait sama TKI ilegal tadi, makin ke tengah dia. Ini makin ke tengah dia, tentu makin, makin besar hurufnya, makin signifikan, makin ke tengah dia, ya tentu dia makin terhubung ke semua. Jadi, sempat ada beberapa waktu, beberapa hari, ketika kampanye anti-Cina itu menjadi center core dari percakapan-percakapan di media usia. Dari ribuan, puluhan ribu tweet yang ada di media usia. Ada topi-topi tambahan, topi-topi teman yang lain, yang menyertai. Jadi, justru menarik kan? Kita tidak ngomongin pilkada ini. Kita ngomong bagaimana orang berperilaku dan beropini. Dan kita tidak pakai posioner. Tapi langsung jelep, kita tenggelam di data-data itu. Nah, lihat ini Cina. Cina di tengah banget kan? Gitu. Nah, kemudian, tiba-tiba, besoknya setelah keramean tweet-tweet itu di sosial media itu, di Facebook dan di Instagram itu, keluarlah mulai demo orang anti-Cina. Kan lucu? Gitu ya? Kenapa tidak dari awal? Jadi, sudah ada ini, tiba-tiba ada berita muncul. Ganyang Cina dan segala macam. Nah, nah, beginilah cara sains bekerja. Sains bekerja sekarang, kita tidak bikin, kita tidak bikin model FMM kali A, kemudian mencobanya di laboratorium. Enggak, kita langsung ke laboratorium dan bikin model dari situ. Kita bikin indeks aksi kolektif. Indeks ini adalah indeks yang sudah kita bikin sejak 10 tahun lalu. Ini adalah indeks sejauh mana percakapan di media sosial akan berdampak ke dunia nyata. Ini dapat dari mana? Dari data, ribon data. Dari data, apa, Narsour Mandela dikabarkan meninggal, apa namanya, host yang menyebar, bagaimana menyebar, itu sampai orang akhirnya turun ke jalan. Yang selama ini dia hanya di depan gadget dia, depan handphone dan komputer dia, sampai turun ke jalan. Itu kelihatan di sini, ini indeksnya. Kalau ada yang tertarik sama, ada yang tertarik di sini menjadi data scientist, ini semua makalah-makalahnya terbuka di Bandung. Jadi bisa dilihat sebenarnya, bagaimana sebenarnya matematika di balik ini. Itu ada semua, tapi oke lah. Enggak terlalu ini. Dan kemudian kita cek pola ininya, negativitas terhadap Cina. Awalnya rendah, gitu, rendah. Tapi tiba-tiba dia memuncak di akhir tahun 2016. Gitu. Di akhir tahun 2016. Jadi yang tadinya itu, yang tadinya itu apa, dan kemudian muncul, ini media online, ada 7.000 artikel media terbit setiap hari di Indonesia. Kemudian itu kita suruh komputer membaca satu persatu, kemudian mengelompokkannya. Ada berita tentang tendang kerajaan pada tahun 2016, bulan Desember tahun 2009 kemarin. Pas ketika dia memuncak si itunya. Emang ada apa, mas? Kok penting banget sebenarnya? Kalau sosiolog mungkin ngomong ya. Sosiolog bisa ngomong, antropolog bisa bicara soal analisnya dan segala macam. Tapi kalau yang namanya data scientist ya, untuk menjawab data kita pakai data lagi. Dengan iseng, kita lihat sebuah data ini. Tahu data ini apa? Ini adalah data perdagangan saham. Ini juga data yang kencang juga nih. Tiap satu detik itu bisa 10 sampai 30. Ternyata terjadi. Itu di jatah semua sama komputer. Nah, itu. Seperti itu modelnya. Yang biru itu tentu Indonesia. Yang hijau itu adalah Singapur. Yang orange itu adalah Kuala Lumpur, Malaysia. Perhatikan bahwa sejak awal tahun 2016, perkasa sekali bursa efek kita. Investor patah datang semua ke sini. Datang semua ke sini investor. Naik terus. Gila ini. Kamu beli apa di sini, di sana udah jadi berapa harganya? Hanya berapa bulan? Sementara lihat negara tangga kita, kawan-kawan kita, Singapura dan Malaysia. Aduh, turun mereka. Karena memang dunia memang lagi mengalami krisis. Sekarang juga sedang-sedang mengalami krisis. Banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa krisis ekonomi sebenarnya terjadi secara global hari ini. Nah, tapi kemudian tiba-tiba dia naik, menurut semua. Si dua itu. Si Kuala Lumpur sama ini. Pas kapan? Pas waktu tanggal itu. Pas waktu yang tadi, rame-rame tadi, Cina-Cina tadi. Kita bisa cek trennya masing-masing. Per waktu. Ada nggak hubungannya itu? Kita bisa lihat. Ini kita coba kita zoom. Yang biru itu Indonesia. Yang biru itu Indonesia. Yang ini di Kuala Lumpur. Jadi udah returnnya sudah overlapping dia. Gitu. Ini yang sekarang, 2017. Artinya itu apa? Artinya itu apa? Terserah. Anda mau berpihak konspirasi, boleh. Gitu ya. Tapi yang pasti, nggak terjadi di Myanmar. Nggak terjadi di Thailand. Ini hanya di dua negara itu aja. Malaysia dan Singapura. Kenapa? Sebenarnya Malaysia. Karena Singapura itu cuma hub. Dia hub dari mana-mana. Kalau ada yang naik, dia naik juga. Ada yang turun, dia turun juga. Jadi lebih ke Malaysia. Adakah hubungan antara mereka yang mengkampanyekan atau mendompleng kampanye Cina-Cina tadi itu dengan mereka yang sedang memiliki ekspektasi ekonomi tertentu? Itu mungkin aja sekarang. Karena setiap kali habis aksi rame-rame itu, mereka pergi ke Malaysia. Semua FPI kan memang alumni Malaysia. Jadi di luar radar ilmu sosial hari ini. Kenapa? Ini udah lintas data nih. Yang satu ngomongin media tadi, yang satu udah ngomongin ekonomi nih. Dan bisa kelihatan underlying structure-nya. Itu apa namanya? Kita coba tunggu lah itu lagi. Beberapa event-event lagi. Yang pasti kita sejak tahun 2008 sudah mengeluarkan berbagai macam. Dan begitu banyak akhirnya keluar premis-premis baru yang enggak ke-detect selama ini. Gimana suara itu menjalar misalnya kalau pemilu. Gimana ini dan segala-galanya seterusnya. Ini adalah sebuah bentuk aplikasi dari data yang ada. Gimana ini dan segala-galanya seterusnya.